Komjen Setiobudianto Harapan Baru Pemberantasan Korupsi Komjen Setiobudianto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 melalui rapat Plenu Komisi 3 DPR RI 21 November 2024. Sosok dengan rekam jejak cemerlang ini membawa harapan besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967, Setiobudianto menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian AKPOL pada 1989. Ia kemudian melanjutkan ke PT. IKA 1999, SESPIM 2007, dan SESPIM-T 2017 yang membentuk dasar kompetensinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karir Setiobudianto dimulai dari berbagai tugas di Polri hingga menjabat posisi strategis seperti Direktur Penyidikan KPK 2020-2021 dan Kapolda Nusa Tenggara Timur 2021-2022 serta Kapolda Sulawesi Utara 2022-2024. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian RI 2024. Pengalamannya meliputi penanganan kasus besar dan penguatan tata kelola yang transparan di berbagai sektor. Sebagai Ketua KPK, Setiobudianto berkomitmen memperkuat sinergi penegakan hukum, meningkatkan investigasi berbasis teknologi, dan membangun integritas internal KPK. Tantangan besar seperti korupsi politik dan mafia peradilan menjadi fokus utama ke pemimpinannya. Setiobudianto dikenal sebagai pemimpin tegas namun inklusif dengan visi mengwujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Publik menaruh harapan besar pada kiprahnya untuk membawa perubahan signifikan di lembaga anti-rasuah ini. Terima kasih telah menonton!